Momen perayaan Hari Santri Nasional, para santri mendapatkan edukasi tentang hukum oleh kejaksaan negeri. Peduli dengan nasib santri, podok pesantren Kun Karima menobatkan Bunda Santri. Saat ini banyak anak-anak santri yang mendapatkan bullying, kekerasan seksual hingga pembunuhan. Hal ini membuat pihak kejaksaan hadir di tengah-tengah santri guna memberikan hibuan dan ilmu bagaimana mencegah dan melaporkan jika terjadi hal tersebut di lingkungan santri. Dalam acara Hari Santri Nasional, para santri harus berkembang lebih maju dan berahlak mulia. Kepedulian kejari terhadap para santri, selain menuntut ilmu agama, para santri juga diberikan ilmu hukum dengan mensosialisasikan hukum-hukum yang ada termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sering memberikan edukasi terkait ilmu hukum kepada santri, membuat pihak podok pesantren Kun Karima menopatkan punda santri kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pandegelang, Bantan. Dengan adanya apresiasi ini, kami juga berharap kejaksaan benar-benar hadir di masyarakat. Jadi bisa bantu masuk ke seluruh lini masyarakat sehingga penegakan hukum, pemulihan ekonomi nasional bisa berlangsung dengan baik. Apresiasi kedatangan beliau karena sangat peduli terhadap dunia pesantren. Mengenalkan pesantren kepada dunia hukum dan belum mensosialisasikan antiketera-keterangkan kepada perempuan, antikuling. Kedepan, pihak kejaksaan akan terus mensosialisasikan terkait tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada para santri maupun masyarakat di Kabupaten Pandegelang. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, E-News melaporkan.